Erik Thohir ikhlas jika Korea Selatan ambil Sintaeo. Ketua umum PSSI Erik Thohir mengatakan bahwa ia ikhlas apabila Korea Selatan menginginkan Sintaeo kembali dan meninggalkan timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI sampai saat ini masih menunggu kabar terbaru dari Sintaeo. Seperti diketahui, Sintaeo saat ini sedang pulang ke Korea Selatan pasca sukses menguat timnas Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, Sintaeo hanya sebentar berada di kampung halamannya, namun sampai saat ini belum juga kembali ke Indonesia. Selain itu, Sintaeo juga belum melakukan tanda tangan perpanjangan kontrak bersama PSSI untuk timnas Indonesia. Padahal PSSI sudah mengirimkan berkas elektronik kepada Sintaeo untuk memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia sampai 2027. Belumnya, Sintaeo melakukan tanda tangan kontrak itu membuat pecinta semang bola Indonesia khawatir. Pasalnya, di beberapa media Korea Selatan memberitakan bahwa Sintaeo menjadi calon kuat pelatih negeri ginseng untuk beberapa musim ke depan. Sintaeo yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Setelah itu, kontraknya tidak diperpanjang oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Setelah itu, kontraknya tidak diperpanjang oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Isu KFA tertarik lagi dengan Sintaeo datang pasca timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan U23 pada babak 8 besar Piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu. Media Korea Selatan meramaikan isu bahwa Sintaeo layak menggantikan posisi pelatih Korea Selatan saat ini, yakni Hwang Soon-ho. Sintaeo pun belum menentukan masa depannya apakah tetap setia bersama timnas Indonesia atau kembali ke Korea Selatan. Kontrak Sintaeo sendiri akan segera berakhir pada Juni 2024. Kalaupun dari Korea Selatan menginginkan Sintaeo, saya tidak bisa melarang. Kata Erick Thohir di lansir bolaksport.com dari antara Sabtu 22 Juni 2024. Jalan Martin Paes ke timnas Indonesia masih panjang. Keeper Dallas FC, Martin Paes, masih harus menunggu waktu untuk berseragam timnas Indonesia. Paes sebenarnya sudah menjalani sumpah WNI pada bulan April lalu. Namun dia masih menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS. Sampai saat ini proses tersebut masih berjalan. Erick Thohir menjelaskan, saat ini semua pihak hanya bisa menunggu. Menurutnya, proses administrasi FIFA memang membutuhkan waktu. Bahkan, dia menilai proses yang dilewati Paes masih panjang. Sudah angkat sumpah jadi WNI. Tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick Thohir dilansir dari laman antara Bali. Menariknya, Menteri BUMN ini menyebutkan bahwa membangun timnas Indonesia tidak mudah. Dia melihat banyak tantangan agar bisa membuat skuad Garuda makin baik. Selain itu, tidak semua negara ingin melihat prestasi Indonesia. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi itu kami dorong, tukasnya. Paes sendiri jadi pemain yang cukup panjang untuk bisa membela timnas Indonesia. Paes sempat bermain bersama timnas U21 Belanda pada kualifikasi Euro U21-2021. Saat itu dia sudah menginjak usia 22 tahun saat timnya melawan Belgia. Ini yang menjadi faktor utama akhirnya kasus Paes dibawa ke cas. Sementara itu Paes merupakan keeper andalan Dallas FC dan sudah tampil dalam 18 lagam musim ini. Didatangkan pada tahun 2022 lalu, Paes memoleksi 90 penampilan bersama tim yang bermarkas di Toyota Stadium tersebut. Sinteyong disebut masuk bursa pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong masuk ke dalam bursa kepelatihan Korea Selatan berikutnya. Kekosongan juru taktik di tim berjulukan Kesatria Teguk itu menjadi penyebabnya. Dalam laporan Wikitree, ia mengutip kolom jurnalis Korea Kim Tae-so. Situasi tersebut membuat nama Sinteyong kembali masuk ke dalam kandidat pelatih Korsel berikutnya. Sebab di saat yang bersamaan, ia belum menadat tangani kontrak baru bersama PSSI. Dia menyebut belum ada kandidat yang paling unggul. Namun, ada orang tepat yang bisa saja menjadi kejutan. Dia pun menyampaikan ujaran tentang pelatih timnas Indonesia Sinteyong ketika membicarakan sepak bola. Saat ini negosiasi perpanjangan kontrak antara Sinteyong dan Indonesia berjalan lambat. Dan hal ini membuat banyak reaksi dibalik hal tersebut karena mereka tidak fokus pada Coach Sinteyong. Demikian laporan dari Wikitree. Di satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan bahwa Sinteyong siap memperpanjang kontraknya dengan PSSI hingga 2027 mendatang. Ini pun setelah Sinteyong berhasil menorehkan sederet pencapaian impresif di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Namun, hingga kini Sinteyong belum menandatangani kontrak baru bersama PSSI. Padahal durasi masa kerjanya akan berakhir pada akhir Juni mendatang. Situasi ini pun menjadi tanda tanya di benak publik tentang kontraknya. Belum lagi, ada rumor yang menyebut bahwa Sinteyong akan kembali melatih timnas Korea Selatan sejak dipecat setelah Piala Dunia 2018. Nova Arianto disebut sukses jiplak strategi Sinteyong. Penampilan timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto mendapat sorotan usai berhasil kalahkan Singapura U16 dengan skor telak 3-0 dalam ajang Piala AFF U16 2024. Nova Arianto yang juga merupakan tangan kanan Sinteyong disebut-sebut menerapkan banyak strategi yang mirip dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bahkan pada gol pertama timnas Indonesia U16 ke gawang Singapura U16, sama-sama berasal dari situasi lemparan ke dalam yang banyak digunakan oleh Sinteyong. Terlepas dari kemiripan strategi Nova Arianto dengan Sinteyong, keberhasilan timnas Indonesia U16 ini patut diacungi jempol. Setelah mengalahkan Singapura U16, kini timnas Indonesia U16 berada di peringkat pertama, diikuti Laos U16 yang menempati peringkat kedua setelah mengalahkan Filipina U16. Salah satu pengamat sepak bola sekaligus YouTuber, Tommy Deski, memberikan pandangannya soal kepemimpinan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U16 melalui kanal YouTube pribadinya. Nova Arianto sendiri selama ini memang dikenal sebagai tangan kanan Sinteyong. Sehingga tak heran jika ada hal-hal seperti ilmu ataupun strategi yang kemudian diserap oleh Nova Arianto. Di antara kemiripan antara Nova Arianto dengan Sinteyong menurut Tommy Deski adalah dari segi pemilihan pemain dan strategi timnas Indonesia U16. Cara pandang Nova Arianto sebagai pelatih pun juga tidak beda jauh dengan Sinteyong. Tapi cara pemilihannya itu enggak begitu jauh, cara pandangnya iya, dengan apa yang kita lihat di bawah asuhan Sinteyong, ujar Tommy Deski. Walau begitu, Tommy Deski menegaskan bahwa dirinya tidak menganggap Nova Arianto sepenuhnya meniru Sinteyong. Sebab menurutnya, setiap pelatih pasti punya pandangannya masing-masing. Terima kasih telah menonton!